Hai maksud aku ngomong makannya dasar dulu Assalamualaikum saudaraku ketemu lagi nih di channel Sonat Soke tak terasa ya kita sudah di sepertiga terakhir bulan syawal kami sekeluarga dari channel Sonat Soke mengucapkan takoballallahu minna waminkum takoballia karim selamat hari raya idul fitri ya mohon maaf kalau uploadnya telat mohon maaf juga kalau selama ini di channel ini teman-teman menemukan ada kata-kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya kali ini saya dan keluarga akan mereview menu lebaran hari raya idul fitri di keluarga kami di Bali ya tentunya setiap keluarga di seluruh Indonesia pasti punya menu-menu yang berbeda ya pada saat merayakan hari raya idul fitri ataupun idul adha mungkin ada yang menunya bakso ada yang merendang ada yang sate ada yang ketupat ada juga lontong sayur dan lain-lain ya intinya di Indonesia ini banyak sekali kuliner-kuliner khas ya yang mana orang Indonesia ini memang jago-jago banget kalau masak atau ada juga tuto makassar ada juga papeda di Indonesia Timur ya itu juga masakannya enak-enak banget kebetulan saya dulu pernah punya tetangga di asrama Indonesia Timur itu enak-enak masakannya ya nah saat ini saya akan share menu di keluarga kami ya pada saat hari raya idul fitri kira-kira menu apa saja yang ada di sini ya yuk langsung aja kita saksikan review menu lebaran dan rasanya Assalamualaikum Saudaraku ini adalah menu lebaran di keluarga kami ya jadi ada ketupat dan lontong terserah yang mau suka lontong pakai lontong ini sudah ada kuat krecek juga di sini ya sayur krecek ya sayur krecek kalau di Jawa nih namanya apa bun lodeh cecek lodeh cecek ya ini ada telur petis ya perpaduannya mantep banget di sini ada sambal goreng kentang kemudian di sini ada rendang dan kentang ini ya ada kentang lagi di sini ada pedesan dan entok ayam nah ini ayam kampung ini nggak pakai mentok mentoknya lagi kosong lalu di sini ada sambal ini sambalnya sekarang kita potong ini dia ketupat potong ketupatnya ya itu digantung oh iya itu ini kita potong ketupatnya ya apa kalau kalian jalan ini jalan kecil banget tempatnya kamu kalau kurang tambah lagi ya karena ini lebaran kita makannya banyak ini ya udah tadi udah ngambil benar-benar ini ini ya ini benar ini benar kita pertama-tama ambil dulu ya cece ini ya yang suka kuapanya bisa ambil kuapanya kemudian kita ambil rendangnya ini masih ada stok satu wajan lagi nih rendangnya kentang sama kentang kalau rendang bumbunya ini harus banyak biar enak bumbunya banyak kemudian karena nggak ada stok saya pakai stok saya pakai ini ada ya ini ada kita pilih yang banyak ati amplanya karena sudah ada kentang ini ya kentangnya dari rendang tadi lalu ditambah dengan telur petis ini bervisi sekali ya menambah cita rasa manis asin dan pedas pedasnya dari sambal tambahnya sambalnya kita tata disini sudah seperti ini ya ditambah kerupuk kerupuknya nih langsung aja kita sambilkan bersama kerupuk tidak terlalu banyak supaya menambah menambah kentangnya kupuk udang ini sudah bisa mantap selamat hidup hidup teman-teman 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 mohon maaf lain-lain dadah saya harap ini kita tata ini kita foto sudah buat anakku menambah tambah lagi gimana rasanya nak enak harus suka yang mana rendang rendangnya enak ya rendang sama sayur apa sayur apa disini ini bilang kerecek kerecek ya kerecek video pak video enak cus ini makan lebaran makan lebaran nah ini udah ditata gimana cus siapa ya rasanya enak sekali sambalnya mantap sambalnya mantap ya komandan kita gimana menu nya ini susah diungkapkan dengan kata-kata mantap ya terbaik lah masakannya nenek dulu lah alhamdulillah kita bisa kumpul top top nah ini ada warga pada kumpul disini di rumah punden Pakde gimana rasanya Pakde rasanya makanannya enak makanan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para penikmat youtube sonat soke saya adalah adiknya mas sonat disini sedang menikmati sajian lebaran khas Bali di rumahnya nenek disini ada rendang ada sambal goreng kentang ada telur petis dan juga ketupat sayur oke kita langsung coba dulu ketupatnya yang kuahnya itu apa mas bubuk kuahnya ini kuah cecek cecek ya kuah cecek kita coba kuahnya dulu tempat sekali tempat sekali ya tempat sekali kita coba ketupatnya mantap mantap ya kita campur sambal goreng kentang ini homemade semua ya om bubuk ya homemade semua gak ada yang beli ya buatan nenek dan buatan bibi ya masaknya seharian ya masaknya seharian cuma satu malam satu malam ya ini rendangnya dimasak selama empat jam lebih ya sampai enam jam sampai empuk sampai empuk ini atau rendangnya langsung sangat empuk sangat empuk ya tanpa peristu bumbunya meresap ke dalam dalam petisnya juga enak nah jadi kalau disini menunya seperti ini nah kalau teman-teman menu lebarannya apa nah demikian review kuliner lebaran kali ini di keluarga kami mudah-mudahan teman-teman tetap sehat tetap semangat dan terus bahagia ya mohon maaf kalau ada salah dadah wassalamualaikum jangan lupa subscribe dan komen ya selamat menikmati